Fira masih belum bisa kasih light muka guys sebenarnya sih ya nggak males ya game open world adalah jenis game yang dibuat agar para pemain bisa menjelajahi universe game secara bebas layaknya di dunia nyata kalau mainnya di isekai gimana saya tahu saya kan bukan wibu so tan eh bentar sebelum kita ke pembahasan seperti biasa Fira pengen ngingetin kalian buat pencet tombol like comment share ke temen-temen kamu dan klik subscribe buat kalian yang udah ngelakuin itu kami sangat-sangat berterima kasih so let's go yang pertama Minecraft kalau misalkan kita ngebahas tentang game open world ya game satu ini udah pasti paling klop deh Minecraft merupakan salah satu game open world menakjubkan yang melebur kreativitas dan kebebasan menjadi satu kesatuan nih guys katanya sih yang bisa mencapai level kostumisasi sekomplek game buatan Marcus Notchperson ini itu udah nyaris nggak ada gitu guys Minecraft juga merupakan salah satu permainan video paling populer di dunia dan menjadi game yang paling banyak terjual kepopuleran Minecraft sendiri berkembang secara pesat sejak dirilis pada 2009 silam bahkan kepopuleran game ini itu masih bertahan sampai sekarang kalau kalian lihat terutama kalau kalian suka nonton streamer streamer terkenal next Grand Theft Auto San Andreas atau GTA SA genre open world mungkin nggak akan populer dan sebesar sekarang nih guys kalau Rockstar nggak membuat dan merilis GTA San Andreas ini merupakan salah satu game game GTA terbaik yang bahkan hingga sekarang juga masih di posisi awal game GTA terbaik yang bahkan sebelumnya kan itu di PS2 sampai dirilis ulang untuk platform Android nih guys coba kalian bayangin aja dari cukup banyaknya game GTA yang dirilis di mobile San Andreas jadi yang paling berkesan dan kaya akan fitur-fitur secara kualitas visual sih ya San Andreas mungkin kalah dengan beberapa game open world baru di Android tapi kalau kita bicara soal gameplay dan cerita tidak ada yang bisa mengalahkan game fenomenal yang satu ini right para player next Genshin Impact Genshin Impact merupakan salah satu game mobile paling populer saat ini pada game ini pemain bakal mendapatkan dunia luas untuk dieksplorasi dengan beragam hal menarik untuk dilakukan game ini bahkan memberi pemain glider untuk mempermudah proses penjelajahan dari satu titik ke titik yang lainnya untuk gameplay sia Genshin Impact lebih ke arah action RPG dengan elemen gacha yang ringan enggak salah kenapa gachanya ampas beberapa karakter ekstra dapat dibuka dengan menjalankan quest alias tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun tapi bagi yang orang-orang berpengalaman ini pasti kalian semua tahu kemungkinan untuk mendapatkan yang hero-hero atau yang bagus-bagus itu sangat nil ya teman-temannya so langsung aja next Gangstar Vegas meskipun memiliki kesamaan konsep dengan game open world lainnya di luar sana namun Gangstar Vegas mempunyai nuansa berbeda yang membuatnya mendekati pengalaman bermain Saints Row dibandingkan dengan Grand Theft Auto kalau dilihat-lihat sih ya game love ya bisa boleh-boleh sih bangga dengan Gangstar Vegas yang terlihat mirip dengan kota Las Vegas serta ukurannya sembilan kali lebih luas dibandingkan versi sebelumnya yaitu Gangstar yang Rio ya kamu bisa menghabiskan waktu berkeliling dengan santai melihat berbagai jenis pemandangan mulai dari pusat kota yang ramai daerah perumahan penduduk yang lebih tenang hingga pantai yang indah soya visualisasinya itu bisa dibilang bagus lagais next Grand Theft Auto Vice City atau GTA Vice City dengan mengusung nuansa kriminal tahun 80-an yang terinspirasi dari film seperti Scarface Miami Vice dan lain-lain GTA Vice City tidak hanya menghadirkan cerita petualangan yang seru tapi juga melengkapinya dengan aktivitas membangun kerajaan kriminal milikmu sendiri di atas sebuah City bernama Vice fitur membangun dan membeli properti dalam GTA Vice City itu kemudian dipertahankan oleh Rockstar game hingga seri terbarunya yaitu Grand Theft Auto 5 puncaknya dalam Grand Theft Auto online Rockstar kemudian memberikan pemain berbagai fitur menarik mulai dari investasi properti jual beli saham menompoli perusahaan aksi merampok gila-gilaan dan banyak lagi fitur lainnya yang berangkat dari game ini nah itu dia lima rekomendasi game Android Open World terbaik so menurut kalian gimana nih guys ada yang yang perlu ditambahkan atau ada yang mau mendang mendingan kalau ada biasa lah ya silahkan komen di bawah dan bercocok bacotan so segitu dulu pembahasannya nih man teman sebelum videonya berakhir seperti biasa Vira pengen ingatin kalian buat pencet tombol like comment share ke temen-temen kamu dan juga klik subscribe jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak tidak tertinggal konten menarik lainnya dari kami sooo Vira disini pamit undur diri see you on the next content bye bye